Para pemimpin perancang republik ini, itu bertarung dengan seluruh gagasan yang mereka bisa dapatkan dari berbagai tempat. Ya, kembali di Q&A spesial Indonesia memilih. Aku mau ke Keisha dulu, tadi melihat bagaimana kaum milenial melihat demokrasi, kalau kamu sendiri sekarang gimana melihat demokrasi Indonesia? Sebenarnya bisa dikatakan lucu ya. Kenapa lucu? Lucu aja kalau kita melihat dari prosesnya, dari sebelumnya terlaksana. Dan memang sebenarnya tadi kata Mas Roki, saya sangat menggelitik sih dengan pernyataan bahwa terlalu memaksakan anak yang masuk ke ranah dewasa. Dan menjadi pertanyaan saya adalah, apa kabar orang yang pemimpin-pemimpin daerah yang awalnya banyak sekali dong kalau mau dilihat, ya kepemimpinan orang tua, tiba-tiba anaknya masuk semua, kalau bisa satu keluarga dibawa masuk. Begitu. Dan yang menjadi hal yang menggelitik bagi saya adalah, apa ada yang salah? Kalau presiden, ya mungkin ini pro dan kontra, karena juga di sisi lain juga ya saya sangat sedih, saya tidak bisa memilih. Tapi apakah salah anak muda untuk menjadi seorang pemimpin, walaupun ya memang sangat mengagetkan dengan proses yang sangat teng langsung di atas gitu. Apakah salah untuk anak muda sekarang ini untuk memimpin, walaupun ya memang kalau mau dilihat di daerah itu kan sudah banyak pemimpin-pemimpin anak-anak mudanya. Dan ini untuk menjadi orang nomor satu istilahnya, memimpin bangsa dan negara. Dan juga kayaknya baru kali ini di Indonesia menjadi seorang pemimpin yang langsung di atas banyak negara di luar sana, yang sebenarnya pemimpin yang memang sebenarnya anak-anak muda kebanyakan. Tapi justru orang-orang yang istilahnya dalam tanda kutip senior yang justru harus mendampingi. Kalau memang ya sebenarnya sih selalu muda ya, tapi dibutuhkan orang-orang di belakangnya untuk saling menopang istilahnya begitu. Itu yang jadi pernyataan agak menggelitik bagi saya sih, karena merasa lucu aja negara ini gitu loh. Menurut Keisa ini lucu sedikit komentar tentang pendapat Keisa sebagai milenial. Iya betul, dia bilang, apa yang salah anak muda memimpin walaupun ABCD itu. Nah salahnya kamu pakai kata walaupun. Itu artinya membetalkan premis pertama. Justru yang kita persoalkan walaupunnya itu tuh Keisa. Kan enggak ada yang salahnya kan. Tetapi begitu disebut walaupun dia datang dari proses yang busuk, nah itu masalahnya di situ kan. Jadi poin saya selalu adalah, ya anak muda selalu punya prinsip, apa namanya student today, leader tomorrow. Kan itu. Yang terjadi sekarang adalah dealer today, leader tomorrow. Dealer today, leader tomorrow. Iya, karena Gibran itu hasil dealing, bukan karena proses mencari leader. Kan enggak ada di dalam tradisi seseorang itu tiba-tiba diajukan dengan backup kekuasaan. Enggak mungkin. Mungkin di dalam sistem kerajaan itu. Kan cuma itu dalil kita hari ini kan. Jadi semua orang marah bukan pada Prabowo, marah pada Jokowi. Dan itu yang kemarahan itu kemudian diwacenakan melalui dirty vote. Dirty vote itu di belakangnya ada dirty hand. Di belakang dirty hand ada dirty mind. Siapa dirty mind? Ya si master mind, yaitu bapaknya. Oke, baik. Terima kasih tanggapannya Bung Roki. Oke, sedikit saja sebelum kita buka box. Bang Akbar. Gini, Keisha ini benar nama menggeserkan, bohon maut. Iya, Roki harus menjelaskan lebih banyak sebenarnya. Dia lahir di mana pertarungan-pertarungan itu, ide dan segala macam itu tidak lagi di masanya mereka. Roki harusnya menjelaskan kepada Keisha dan ini perlu. Biar gue jelasin, gak usah lo jelasin. Tunggu dulu. Apa yang jelaskan? Bahwa gini loh Keisha, para pemimpin perancang republik ini itu bertarung dengan seluruh gagasan yang mereka bisa dapatkan dari berbagai tempat. Soekarno merancang Indonesia itu pada usia 20 tahun. Sultan Sahrir itu bertarung dengan bahkan sampai dia tidak lulus di berbagai tempat gitu ya. Tapi dia mencari tentang Indonesia. So kalau kemudian pertanyaanmu adalah, apa emang tidak boleh anak muda itu memimpin? Boleh. Persoalannya yang mau dibicarakan oleh Roki tadi itu adalah proses. Saya melihat banyak anak muda yang bagus kok, terutama pada pemilu yang barusan ini, sayangnya mereka itu gak punya duit. Kalau semua, pintar-pintar Pak Mardiono, saya menemukan beberapa anak muda. Di forum saya itu saya menemukan banyak anak muda dan saya didik, sayangnya mereka miskin. Dan kemudian tidak bisa bertarung sebab sekarang yang mengambil kekuasaan, yang mengambil peran ini adalah para saudagar. Ya sudah, ini realitas kita. Makanya kemudian saya pengen lagi datang ke metrotip untuk berbicara seperti ini lagi. Setelah bertahun-tahun tidak, bisa bertemu dan berantem lagi sama Roki, karena itu penting. Baik, tepuk tangan. Akhirnya dapat kesempatan ya. Gini, gini, gini. Sedikit saja Bang Roki. Ada tadi disebut Sultan Syahri. Sultan Syahri itu umurnya belum 40 itu. Dan sudah berdebat di forum internasional tuh. Mengalahkan seluruh diplomat dunia tuh. Untuk mendalilkan bahwa Indonesia itu tidak boleh ditahan oleh semacam persekongkolan barat pada waktu kemerdekaan. Satu waktu, Air Langga bilang, Gibran itu persis seperti Sultan Syahri. Ghibran belum ngapa-ngapain, Gibran mimpin wali kota Solo. Dan memimpin wali kota Solo lebih mudah daripada memimpin BEM UI, BEM UGM gitu. Karena prosesnya lebih rumit di situ kan. Jadi Gibran tidak bisa dipersandingkan dengan Sultan Syahri. Salahnya bukan pada Gibran, salahnya pada Air Langga. Dia tidak mampu untuk melihat bahwa sejarah kita adalah sejarah pikiran tuh. Bukan sejarah hasil mahkamah institusi. Nah itu sebabnya air mineral lebih berguna daripada Air Langga. Oke, baik.